Intro Pada kesempatan kali ini Saya mau berbagi sesuatu yang sangat penting tentunya bermanfaat bagi teman-teman di luar sana ya Tapi sebelum saya berbagi mohon dukung channel ini dengan klik subscribe dan loncengnya dan lagi ya teman-teman Supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan ketika nanti saya mengupload video terbaru dari saya Seperti itu Dan saya juga tetap semangat ketika ada dukungan dari teman-teman ya Pada saat ini Saya berbagi tentang Pijet untuk sakit kepala belakang Atau cara mengatasi sakit kepala belakang dengan teknik pijet refleksi seperti itu Dan Untuk titiknya sendiri saya hanya membagikan satu titik saja Nama titiknya titik saraf otak kecil Tetapi karena kiri kanan Jadi titiknya dua Sebenarnya nama titiknya cuma satu yaitu titik saraf otak kecil Untuk mengetahui titiknya Titiknya berada di Sini Di bawah sini Dan ini tidak sembarangan dipijet ya teman-teman Dalam arti begini kita harus hati-hati Kita harus mendekan ini dengan tekanan yang stabil seperti ini Terus diputer dengan lembut Jangan terburu-buru dan jangan terlampau kencang Yang penting secukupnya doang Tapi ketika orang tersebut Bisa tahan Yang mengalami sakit kepala belakang Lebih kencang disini juga lebih bagus seperti itu Tapi harus dibuat dengan tekanan yang stabil Dan diputer dengan lembut Ini dibuat kiri Kanannya disini Dipijet dua sampai tiga menit setiap titiknya Tapi kalau teman-teman buat lima menit atau lebih lama Lebih bagus Dan ketika sakit kepala tersebut sudah bertang-tang sudah lama Ini bisa dilakukan setiap hari Tapi yang normalnya aturannya itu Dua sampai tiga kali dalam seminggu Seperti itu Oke guys semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Pusti Allah berkah Terima kasih sudah menonton